Hai Oke ada ya atau pernah ada yang sering sudah mempraktekkan ikut aliran mana ya salam Mas itu silakan Pak Riz kalau mau komentar atau tanya ini sangat menarik ini mengenai dokumen itu jadi mengingatkan saya beberapa tahun lalu itu saya masalahan itu waktu itu saya bahkan untuk makan pakem babi itu udah enggak itu mungkin kalau itu kan dulu prinsip saya masa ilmu ya dulu ya dulu kita nggak boleh makan babi karena kan seingat saya dulu pakemnya pakai pakem sebelahnya Islam ya jadi sangat-sangat terus akan lebih lebih sadist lagi tuh untuk makan acara-acara kenduenan yang berboboh dengan kematian nggak boleh siapapun itu pun nggak boleh gitu terus masalah lele selamatnya memang kita nggak pernah makan sampai sekarang pun nggak pernah pada daging babi yang berboboh-boboh daging tuh waktu beberapa tahun lalu sampai nggak makan saya ya baru beberapa bulan-bulan kemarin aja nih saya menyadari bahkan ya bersyukur hari ini tentang dokumen makanan jadi sedikit saya mengerti esensinya ke situ gitu maksud saya cuma sama aja justru saya makan semua itu bahkan bahasa segala macem nggak makan daging apa tuh cuman makan nasi doang gitu tapi waktu itu ya tapi jujur ya saya setiap potong ayam saya kan dulu sempet ya potong ayam bahasanya tuh itu bahasa amatannya anehnya tetap saya berkati sendiri dalam nama Yesus itu habis itu pagi itu yang itu jadi memang karena pada dasarnya esensinya itu tetap masih percaya iman saya gitu tapi ya juga memang yakni juga saya potong kambing juga potong kambing nggak berapa potong kambing saya udah lebih dari 10 untuk dan itu pun saya nggak makan gitu maksudnya misalnya orang nih waktu itu kan pengen jabatan pengen jadi orang bahasanya gitu kalau mau potong kambing ini ini ya memang saya buktikan itu memang jadi naik saya itu meskipun samatan itu ini jujur ya selama hati saya itu doa itu tetap serandasi dengan nama Yesus itu Tuhan Abraham Tuhan Yesa Tuhan Jakob itu selama itu karena gini karena dasarnya waktu pertama saya tanpa meminta tempat itu dikasih ilmu itu ilmu itu jadi bilang gini aku bilang begini sama dia itu saya tetap percaya sama iman saya ya saya nggak mau percaya sama artinya sahadat dari sebelah itu nggak apa-apa ini ilmu ketawa hitam katanya jadi esensinya tuh keesahan lah bahasanya kesatu yang itu katanya ya terlebih lagi saya beberapa waktu kemudian dia ngomong sendiri kamu itu udah miliknya Kristus Yesus yang di badan kamu udah ada salibnya kamu nggak bakalan bisa melihat gitu loh kan kalau orang-orang baca ilmu kan dia bisa melihat ya setama yang dipanggil apapun itulah bahasa mereka justru saya nggak bisa karena bahasa dia itu sudah milik Yesus sudah milik beragama kamu itu yang meneguhkan saya sedikit ada nilai kebaikan di di batin saya ini orang ini gitu loh jadi masalah makanan benar-benar saya paling suci dikasih orang makanan habis dari kendulian apabila gitu habis mati nggak apa aja ya air minumnya aja nggak mau air minum apalagi makanan-makanan yang ngantul itu itu bahan apa itu cuman saya diam itu cuman nggak kayak orang cuman mereka-mereka udah memahami oh Pak Habis ini ini ya tetap saya dateng karena kan saya meskipun mereka tahu saya ini kan saya diundang kan diundang tapi dateng-dateng aja aja tapi nanti acara-acara ini udah patah dateng aja nanti ngopi-ngopi aja itu pun juga saya bahasanya iseng-iseng aja mereka nggak tahu mereka nggak ngapai gitu bahasa mereka karena mereka kan tahu saya ini ini masa tukang ini kok ini pada sini biasa ngobrol ngobrol ngopi ya diundang lah gitu tapi dateng-dateng biasa aja kayak ini mereka udah tahu waktu potong kambing kurdanya saya itu tanpa minta apapun itu dikasih banyak kupon bahan dikasih lebih dikira dia mau saya itu mau padahal saya mereka potong sapi kan sebiasanya kan kalau sapinya kan dimasak tuh satu FT waktu maksudnya makan lho saya nggak pernah mau kalau-kalau begitu gitu terus saya tanya sama yang itu jadi dikasih tau kamu kenapa sih nggak boleh makan itu ngapain lu ngotong-ngotongin badanmu kamu udah bersih ngapain sih makan-makan begitu begitu jadi esensinya itu kayak ada nilai kebaikan tapi benar kata Mas Ete memang untuk kesehatan kan saya tuh dari dulu mana pernah sakit yang kane-kane meskipun saya punya fasilitas kesehatan yang orang bilang tinggal gesek nggak pernah saya pakai jadi ini tuh banyak anak-anak gitu banyak ibadah saya juga sembuh sehat gitu nggak pernah kemuk juga batang-batang segini-segini aja gitu itu untuk hari ini kan saya lebih ya mengerti lah artinya esensinya nggak tahunya ini meskipun ya saya baca-baca ya memang ada hukumnya itu gitu tentang binatang-binatang yang ngomong-ngomong makan lain dan selam macem saya mengerti sih tapi dengan saya mengenal yang sebelah tadi yang yang sebelumnya itu saya ada baiknya juga gitu artinya untuk mehindari untuk menahan bahasa sesuatu yang seperti ini tuh karena kan galilnya kan aja tuh di kitab gitu bahasa saya itu pemaman saya gitu jadi ya untuk masalah dokternya karena saya lebih duluan untuk melakukan itu gitu karena kenapa? dulu itu kan tahu sendiri kan kalau di karten itu saya nggak tahu babi setiap kampung bahkan warga aku pun merah babi ternak yang setiap berapa bulan dijual yang setiap berapa minggu orang pada beli misalnya satu babi dipotong berapa orang dibelah jadi empat itu pada heboh di kampung terkenal jadi saya makan babi nah sekarang nggak tahu itu ya warga saya mungkin dia tahu karena mungkin ya itulah gitu tapi esensinya saya lebih mengerti sih untuk semangat itu untuk ya hari ini ya semangat ini lah sedikit memahami lah meskipun nggak kalau saya pahami tapi minimal dari bahasanya saya sudah mengerti gitu loh itu jadi saya ingat aja gitu masalah makanan memang saya paling top 0 gitu bahasanya lebih dari orang Cina itu makanan yang bahasanya saya tidak tinggal gitu bahasanya itu ya kita aja mas teman pengen sharing memang ini sangat penting sih bagi kita yang sudah mengetik kebenaran memang ya itu esensinya yang paling tepat sih harus kita pegang ini gitu untuk pengertian-pengertian segala sesuatu tentang hukum-hukum yang tadi tentang sini lah tentang tentang apa lah tapi memang itu bener saya memahaminya itu kebenaran tuh dan itu kalau memang kita memang niat memegang kebanyakan ya itu kita usahakan tuh itu karena banyak makanan yang memang manfaat buat kita kehidupan kita sih kubur 2 jantung kita itu aja sih oke terima kasih untuk sharing dari Pak Aris yang lain silahkan kalau ada pertanyaan lagi atau sharing juga seperti Pak Aris tadi bisa bergumulan bisa teori-teori yang selama ini dianut atau praktek-praktek yang kalian lakukan juga pun atau mungkin manfaat-manfaat yang sudah praktek tadi juga silahkan